Halo semuanya, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue disini, Gio Onochi Dan hari ini adalah tanggal 30 Friday ya, hari terakhir di musim autumn ini, musim gugur Dan hari ini adalah hari festival pumpkin jambore Sebenarnya gak ada yang spesial ya, toko-toko masih buka kalau gak salah Dan cuman disini nanti ada beberapa anak kecil itu datang ke rumah kita nanti mampir Dan mereka minta di traktir Dan biasanya sih barangnya yang manis-manis ya kue-kue itu Dan disini gue pengen siapin buat mereka yang manis-manis Moon Dumpling ya, bahasa Jepangnya dango-dango gitu ya The Moon Dumpling is done, oke let's go guys Oke dan inilah dia, tamu pertama kita si Mei Halo Mei Gak sempet gue bacai Oke, harus di depan rumah kita ngasihnya Wow, thanks, bye 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 Cepet gede Lucu banget jalannya Gidik-gidik gitu kan Ada surat disini You receive the iCook, I didn't burn it Oke Udah kah, itu doang Oke, sembari nunggu yang lain datang Kita beres-beres dulu ini kandang ayam Telur bertamburan-tamburan ini Halo, tuker Kamu tuker kamu Awas disakitin Hey, subscribe Halo, tempe Waduh, untung ayamnya gak banyak Kalau banyak repot juga ini tiap pagi harus di sapa pagi satu-satu kan Makan, makan, makan Dan ini adalah tamu kita selanjutnya ya See you Halo, you Hey, today the Pam Kim Jambore So I came to get some threats And I'm wah, betul gila Maksa gitu deh Nodong dia Nih Thanks, okay, bye 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 Makasih banyak Begitu doang ya Dan ini adalah tamu kita yang terakhir Yang kita tunggu-tunggu Adalah popuri Hey, so today the Pam Kim Jambore Right? Bener-bener-bener Don't you think it isn't fair that only kids get threats Ini gak adil kayaknya Apa kamu gak mikir kalau ini gak adil Karena cuma anak-anak yang dikasih traktiran That's why I came, I want some too Itulah kenapa aku datang Aku pengen juga katanya Oke, tenang aja Udah disiapin Wow, thanks, merci ya Dadah Popuri, popuri lucu banget Oke, karena aku gak sabar mau lihat winternya kayak mana Karena memang gue belum ngeliat bener Dan ayo kita menuju winter Let's go Lumayan juga dagangan hari ini ya I think it's about time they'll be born Wow, ternyata Akhirnya si Dudu melahirkan juga ya Setelah sekian abad dia mengandung Ditunggu-tungguin gak ngelahir-lahirin Akhirnya ngelahirin juga Dan kita kasih nama Nah, kita kasih nama Dina aja Entah kenapa bisa ketemu nama Dina ya My family just got a little bit bigger I have to keep working Spring coy Spring lagi winter coy Dan disini kita lihat eventnya Wah, kok si eventnya sepi banget Cuma tiga disini Ada Valentine Kenapa Valentine hari di musim spring I don't know Starlight night Dan New Year's soba Dan yang paling dekat ada ulang tahun siapa ini Tanggal 2 Ada ulang tahun Jennifer ya Jennifer ternyata lahirnya Musim dingin Dan tidak ada acara di TV Sama aja Oke, kita lihat di luar Apa aja Perbedaannya Waduh Pineapple gue hilang ternyata ya Lenyap di bawah ini Dibawangin Kalian ngapain datang Ini udah pada hilang ini Tanemannya Sini Lakey Lakey Saya kasih kue dulu sih Lakey Oke 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 Wah, ada ini Ada boneka salju Snowman ya Entah siapa itu yang bikin Kalau disitu sih mestinya itu Dekat-dekat rumahnya si Rick Atau mungkin Yu dan Mei yang bikin Wah, ini ada grey Lagi lewat Halo Dan ini adalah kondisi Secret forestnya Setelah Turun salju Pokoknya jadi gundul ya Dan ini adalah Plaza Ya cuman beda warna aja sih Salju dan tidak bersaljunya Oke Sepertinya gue mau beli Makanan ayam dulu Gue mau Mempersiapkan Musim dingin ya Waduh Kenapa ini Rick Ricknya cekcok nih kayaknya sama Popuri And that's why I see that was stupid and irresponsible Dissing his family and taking off He's not father of mine Kenapa ini Kok mereka tiba-tiba berantem masalah bapaknya Don't say such mean things about papa Do you always have to be like that? Jangan bilang kata-kata yang jahat sama papa Dan apakah kamu selalu begitu No, no My darling children Please don't argue about your father Anak-anakku jangan berkelahi Tentang ayahmu Gata makanya kan Kita pun datang Menengahi Seperti Oh my hello Petek You've come at just the right time Listen to this Sweetie Popuri and Rick are having a nasty little argument over my husband Jadi Popuri dan Rick kecil ini Lagi berargumen tentang suamiku Ya bapak-bapak mereka juga They won't listen to a word I say called you Take them please Maybe they will listen to you But mama Rick is being total jerk Ricknya jadi lagi kayak kamper Papa left So he could find a flower that might condition and Rick calling him responsible I think the fact that he left actually proves just how much he cares calling him stupid for it is just Look I'm fine with the idea of doing something and how mom happy even But he just took off after hearing one rumor That even He don't even know if that stupid flower really exist Jadi bapaknya Begitu mendengar rumor ada Bunga yang bisa mengobati si Lydia Main pergi-pergi aja gitu kan Nggak di Crosscheck dulu bener apa enggak gitu kan That's what irresponsible Right now The more important thing he could do is Be here to support us I think Popuri is right Kalau kita bilang Popuri benar berarti nyalahin Rick Kalau kita bilang Rick benar berarti nyalahin Popuri Dan you two are upsetting Lydia ya Ya inilah yang bener Mereka berdua nih Bikin kesel mamanya Wah mama I'm sorry for upsetting you I didn't mean to Ya inilah wajah setnya Popuri ya sedih banget Ya sorry mom Talking about that is a hot topic for me I guess Phil You should not stop arguing What a relief Now Popuri Rick Please stop arguing about your father It isn't his fault All of this is my fault For I am ill Ini bukan salah bapaknya Tapi salah ibunya Karena dia sakit No mama You can't blame yourself Kamu nggak boleh Menyalahkan dirimu sendiri Yeah you didn't do anything wrong mom And I'm sorry I called that stupid It's all alright It's alright sweetie I know you're just concerned Your family well bang Okay Gue bisa Boleh beli Makanan ayam Tante beli Makanan ayam Aduh ngomong lagi Oke sudah ya Gue mau ngomong sama tante dulu Mbeli ayam Mbeli makanan ayam PT thank you so much For getting them To stop fighting yours Oke Sepertinya kita harus keluar dulu Terus masuk lagi ya Oke ada Ternyata Masih ada scene ya Tiba-tiba ada Jennifer disini Oh how lovely Thank you again Jenny My mind Aduh Gue cuma pengen beli makanan ayam Manjir Hello PT Hello Hmm Ah hello I'm here to deliver a session of I made them with flower I found in the mountain and dried I am family with persona sesfaction Share them with others from time to time I think that with this blend I will help transport Lilia to the mountain in spirit If not in body Jenny really does blend the best potpourri Even she makes smell so wonderful Potpourri Apa itu I feel like an excitable little girl every time I hear him bringing another sachet Bye I do so love potpourri If you call them gas doctor name Kayaknya Si Jennifer nih bikin apa gitu dari bunga-bunganya dari gunung dikeringin I specially toilet each blend I make to the test May it transport you somewhere piece Okay kita dikasih satu lumayan gratis I told you this one is better Mereka masih berantem ternyata ya Aduh Oh there the hair are going again Gila masih berantem tapi masalahnya beda enggak masalah bapaknya lagi kayaknya And right when we have guest 2 I'm so very They really are sweet child but somehow they are always find a way to butt heads with another Oh yet open disagreement is a sign that they have another enough to express their true feelings Of course it isn't good to let anyone's temper take and say hurtful things or heaven forbid Jadi mereka begitu tuh marah-marah tuh karena mereka percaya satu sama lain Sehingga mereka bisa mengekspresikan perasaan mereka ya ke satu sama lain You know hearing you say that makes me feel better Mendengar kamu bilang gitu membuatku rasa lebih baik For someone who marched to the beat of Hannah Asmaciwina Janine make some very observation Can I buy some chicken food now hahaha I like to think it is precisely for the reason I can actually Perhaps that is wah panjang sekali nah mereka berantem lagi They maybe are going because they love each other I still think I'm going to put a stop to the tweet Okay mamahnya menghentikan mereka ya I'm really sorry this song only take a minute Nah lo mampus tuh maknya turun tangan Keluar udah nih jemuran kan penggaris Ikat binggang arguing may be a sign of how much they care for order Okay Jen gue pengen beli makanan ayam dulu ya Hmm you seem surprised by how much I observe people around me Okay Wow kamu memiliki hati yang baik Oh I'm flutter that useful thing so but I'm afraid that I am not particularly kind person at heart Aku takut sebenernya aku bukan orang yang baik di hati I simply prioritize harmony that's all and in order to maintain peaceful coexistence with others It's critical to focus on despair Panjang banget ceritanya Goodness listen to me here I am talking you're my apologies For some reason talking with you seem to long tongue and I end up prattling on for hours Ya lo udah berjam-jam ngeceh Jennifer Well I am verified by your compliment it's odd for some reason being with you put an ease Perhaps our soul are resonating on a similar wavelength Wow Jiwa kita berresonansi di Apa Getaran yang sama Oke sudah Nah udah tenang mereka gak berantem-berantem lagi ya Halo kamu gak usah berantem lagi sama abang kamu ya Ini coklat Oke dan sepertinya sampai situ aja dan kurang lebih ini ya Hadiah dari Jennifer tadi Apa sih Mas macem teh bunga kering kayak gitu kali Untuk diminum Dan ya kurang lebih kita sudah menjalani mengalami event Bang Kim Jambore dan keliling-keliling tadi ya Sekitar-sekitar kampung ini Ngeliat salju-salju menutupi jalan Dan ada boneka salju tadi Snowman Mungkin yang bikin itu si Elsa Dan tadi kebetulan kita agak menyaksikan sebuah cek cok kakak beradik ya Dan ya mungkin sampai sini aja dulu episode kali ini Gua Gio Noci mengucapkan salam Thanks for watching And see you again next time in the next video Dan dadah Bye bye Wuhh gila Bye 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 Terima kasih.